Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024 Itu kan sebetulnya urusannya KPU Urusannya KPU, tapi yang dituduh-tuduh Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi Saya itu enggak ngerti apa-apa masalahnya Ini kan total 100% urusannya KPU Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan Mengintervensi apalagi, enggak ada Yang saya takutkan nanti Kalau ada yang gagal koalisi Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi Ini istana, ini istana, ini istana Padahal kita itu enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi, paling enak itu Paling mudah dan paling enak Ada lagi nanti Mungkin, mungkin Untuk Pilpres Nanti bisa seperti itu lagi Ada Orang atau tokoh yang Ingin sekali dapat Kendaraan Supaya bisa mencalonkan Ternyata tidak bisa Tuduh lagi Presiden itu ikut-ikutan Estana ikut-ikutan Kekuatan besar ikut-ikutan Lalu urusannya apa Dengan saya Hati-hati nanti Karena ini yang pengen Ikut Pilpres kan banyak Padahal calonnya enggak tahu Nanti bisa Empat pasang Tiga pasang Atau dua pasang Enggak ngerti kita Ya kalau hanya dua pasang Berarti yang lain kan enggak Bisa ikut Atau tiga pasang Yang lain kan enggak bisa ikut Terima kasih telah menonton